Beribadah kepada wujud yang maha tahu itu sangat berbahaya. Jadi sembahyang itu walaupun tinggi, ringkas, tapi berisi khusuh itu lebih baik jauh nilainya. Daripada sembahyang yang panjang tapi lain ucapan, lain dengan di hati. Terima kasih telah menonton! Pasal keempat, yaitu hati. Anggota tubuh yang wajib kita pelihara, wajib dijaga selain mulut, mata, dan telinga, yaitu hati. Pengertian hati itu ada dua macam. Yang pertama disebut hati itu adalah daging yang berbentuk. Daging yang berbentuk yang letaknya di sebelah kiri dada kita. Hati yang ini ada pada binatang, ada pada manusia, bahkan ada pada orang yang sudah mati. Sihat dan sakitnya hati yang ini, urusan dokter. Apabila ada kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW atau Al-Quran Al-Kirim membicarakan tentang hati, maka yang dimaksud bukan hati yang hidup. Yang kedua hati itu artinya adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Sesuatu yang halus, yang sifatnya adalah ketuhanan, dan sifatnya ruhani. Baginya ada hubungan dengan hati yang makna pertama tadi. Hati yang kedua inilah hakikatnya manusia. Tidak ada pada binatang dan tidak ada pada orang yang sudah mati. Apabila Al-Quran membicarakan tentang hati atau hadis Rasulullah SAW membicarakan tentang hati, maka yang dimaksud itu adalah hati yang kedua ini. Sihat, sakitnya hati ini adalah urusannya para ulama. Bukan urusannya para dokter. Yang wajib kita jaga, yang wajib kita awasi selalu, adalah hati yang makna kedua ini. Latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Di mana andaknya, kita tidak tahu. Karena itu urusan ketuhanan. Tetapi hati yang makna kedua ini ada hubungan kepada hati yang pertama, yang daging yang di sebelah kiri dada kita. Ini ada kuntak, ada hubungan ke situ. Namun bukan itu yang dimaksud hati. Dan hati yang sebenarnya bukan berbentuk seperti itu. Cuma ada hubungan benajah. Selanjutnya engkau harus menjaga dan membaguskan hati. Serta mengawasi gerak-gerik hati. Dengan pengawasan yang sebaik-baiknya. Dan dengan memeras kekuatan. Jadi menjaga hati, mengawasi hati, itu lebih sulit daripada kita menjaga mata, menjaga telinga. Sebab mata kalau kita tutup, berpajam hati kita atau telinga kita tetapai, menjaga mulut, mulut kita perban, selesai sudah. Tapi kalau hati, kadaka mau ditutupi. Ini akan menimbulkan geritik-geritik, perasangka-perasangka, hayalan-hayalan, mengkadaka kita bendung. Nah, maka itu menjaga hati, mengawasinya itu adalah sesuatu yang sangat penting, namun sangat sulit, dan memerlukan kekuatan. Karena hati adalah anggota tubuh yang paling mengkhawatirkan, dan paling banyak pengaruhnya. diantara seluruh anggota-anggota badan ini, hati yang paling berpengaruh. Paling rumit urusannya. Paling memayahkan untuk membaguskannya. kalau hati sudah rusak, membaguskannya itu sangat sulit. Menormalkannya sangat sulit. Kalau tangan kita luka, mungkin diubati beberapa hari, sudah karing. tapi kalau hati kita mengerusak, hati kita mengeruka, dan membaikinya itu sulit payah. Paling memayahkan untuk membaguskannya. Dan paling sulit perawatannya. Dalam masalah hati ini, Ujar Iman Ghazali, aku hendak menyebutkan 5 pokok yang memuaskan. Satu firman Allah Ta'ala, Artinya Allah maha mengetahui pengkhianatan mata. Kita ini memandang kepada yang diharamkan Allah. walaupun sekilas. Orang kedenang tahunya, Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Atau hati maksudnya. Kenapa seringkali dipakai kata-kata dada? Hati itu. Padahal lain, hati itu lewat dada. Karena, di dalam dada sebelah kiri itu ada daging. Nah, yang bahasa kita disebut hati. Dagingnya itu ada hubungan dengan hati yang sebenarnya tadi. Nah, disebut dada biasanya. Al-Quran demikian. Al-Quran demikian. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Firman lagi Artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui Apa yang ada di hati manusia Karena sifatnya hati tadi kan Hati itu sesuatu yang sangat halus Yang sifatnya, nisbahnya adalah kepada Tuhan Nah jadi apapun yang ada dalam hati Tuhan tahu Karena itu sifatnya Rabbaniya Berapa banyak Allah menyebut-nyebut masalah hati Dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran Maka cukuplah kiranya Pengawasan Allah Yang maha mengetahui Sebagai peringatan Dan menakut-nakuti Bagi orang khawas dari para hamba Allah berfirman tadi Menjiru Tuhan Mengetahui hati kalian Allah maha mengetahui Apa yang ada dalam dada kalian Nah itu ayat-ayat sudah cukup Untuk kita Berhati-hati Ayat itu sudah cukup Menakut-nakuti kita Bahwa Allah Tuhan kita itu tahu Apa yang ada dalam hati kita Sebab bergaul Beribadah Beribadah maksudnya Dengan zat yang maha mengetahui Perkara-perkara yang gaib Adalah suatu hal yang sangat berbahaya Kita ini beribadah Menyembah Kepada zat Yang mana tahu isi hati kita Nah itu paling berbahaya Kita misal berhadapan Lawan orang Orang itu tahu hati kita Pasti kita takutan Hati majam-majam Nah ini Allah menjelaskan bahwa Allah mengetahui Isi hati kita Misalnya kita Misalnya kita Dibadahkan orang Menyerulang si dini itu Tahu isi hati kita Kita bisa Dengan berbahaya Orang itu Ketakutan Waktu ini sampai Hati ikam ini Ini hati ikam ini Nah takutan kita Hanya menengar khabar Ulang aja Bahwa si dini itu Tahu isi hati kita Nah sedangkan ini Allah sendiri Yang berfirman Menyatakan bahwa Allah itu tahu Isi hati kita Nah jadi Kalau kita beribadah Itu sangat berbahaya Kalau hati kita ini Berpaling dari Allah Berpaling dari Allah Kita hanya mengata Wajah tuwajhiyah Lilladzi fataras samawati wal arda Wajah tuwajhiyah Aku hadapkan zatku Bagi Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Ujar mulut kita Ini membaca Tapi hati kita Ada berhadap Lohon Tuhan Hati kita Mengatakan apa Nah Tuhan tahu itu Bagi Tuhan Ini untungnya aja Kisahnya pada Hatinya berhadap Aku Padahal kada bujur Inna salati Wanusugi Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Sungguhnya Sambahiyanku Ibadahku Hidupku Matiku Karena Allah Ujar mulut kita nih Nah kalau hati kita Kada macam itu Allah tahu Tentu Allah akan marah Kepada orang yang Berkata-kata lain Dengan isi hatinya Ada usah Tuhan Kita manusia aja Manusia ini Memuji-muji kita Tapi hatinya Benci lawan kita Andai kata kita tahu Kita akan marah besar Kepada Kepada orang itu Kita udah akan Mulapik Ini untung aja Baik Hatinya maka Pastikan itu Jadi beribadah Dengan zat yang Maha mengetahui Perkara-perkara Yang baik Adalah suatu hal Yang sangat Berbahaya Sambahiyanku Kita ibadah Kita munajat Sambahiyanku Ruhnya adalah Husu Kalau Kalau sembahiyanku Kata-kata Husu Sembahiyanku Mati Hayam mati Kata-baraga Hayam mati Kata-baraga lagi Ya buang-buang Menang Sembahiyanku Tuhan Tidak menilai Apa-apa Husunya sedikit Sembahiyanku Sakit Benarannya Ini Nilai Sambahiyanku Adalah Kekhusuhan Kita Karena Husu Itu Antara lain Adalah Satunya Perkataan Satunya Perbuatan Dengan hati Kalau kita Ruko Tapi hati Kita Keked Ruko Itu Sudah Kekhusuhan Sedangkan Allah Tahu Hati Kita Keked Ruko Rahatan Ruko Tapi Hati Hati Rahatan Makan Rahatan Sujud Tapi Hati Rahatan Betandilan Allah Mengetahui Ini Orang Tuhan Tidak Sesuai Ada Dihargai Oleh Allah Sambahiyangnya Itu Bahkan Dijadikan Siksa Kepadanya Dengan Siksa Berupa Pukulan Pukulan Di wajahnya Jadi Beribadah Kepada Zat Yang Mahatahu Itu Sangat Berbahaya Jadi Sambahiyang Itu Walaupun Pindik Ringkas Tapi Berisi Hoso Itu Lebih Baik Jauh Nilainya Daripada Sambahiyang Yang Panjang Tapi Lain Ucapan Lain Dengan Di Hati Nabi Itu Sambahiyang Cepat Namun Sempurna Kalau Lambat Lambat Sambahiyang Hati Loh Kasutu Kemari Sambahiyang Sangat Berbahaya Kita Beribadah Bermunajat Kepada Tuhan Yang Tahu Isi Hati Karena Itu Perhatikanlah Apa Yang Diketahui Allah Dari Hati Anda Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Sungguh Allah Tidaklah Memandang Kepada Bentuk Kalian Bentuk Kalian Artinya Rupa Badan Jasmani Allah Memandang Itu Masih Orang Yang Hirang Masih Orang Yang Ada Sampurna Masih Orang Yang Ada Bungas Hatinya Baik Nah Itu Dipandang Allah Hatinya Wa Abushaikum Allah Tidak Memandang Kepada Bentuk Kalian Dan Kulit Kalian Mulus Kulit Tapi Sambah Yang Kedah Haruan Kedah Harga Tuhan Kibak Kalian Jerewat Tapi Sambah Yang Huso Harga Itu Tuhan Memandang Itunya Lain Manusia Nah Manusia Memandang Zahirnya Amun Mana Bajari Awat Kedah Usuh Agul Nanti Dupu Lengar Nya Kedah Duanya Kedah Dipandang Tetapi Yang Dipandang Hanyalah Hati Kalian Hati Kalian Hati Kita Mulus Hati Kita Bersih Nah Itu Yang Dipandang Oleh Allah Nah Jadi Andai Kata Kita Beribadah Kepada Allah Sebelum Allah Itu Menganggap Kita Sebelum Allah Melihat Gerak Gerik Kita Sebelum Allah Memandang Rukum Rukum Yang Dipandang Allah Pertama Taman Hulu Hati Kalau Hatinya Sudah Kedah Diris Kayak Apa Harapnya Becahannya Kayak Apa Harapnya Tajuid Kayak Apa Harapnya Sarap Rukum Kedah Bapak Sia Sia Itu Pertama Allah Memandang Orang Daibadah Hatinya Oh Hatinya Bagus Hatinya Ikhlas Karena Allah Ibadahnya Hanyar Dipandang Allah Kayak Apa Sarap Rukum 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 Sujud Bujur Ruka Baca Bujur Ruka Hanyar Demikian Dipandang Oleh Allah Kalau Bersem Bujur 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 Rukum 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 Yang merupakan sasaran pandangan Tuhan penguasa alam. Lalu mau membersihkannya, menghiasinya, dan mengharumkannya. Supaya Tuhan yang maha agung tidak melihat hatinya itu dalam keadaan kotor. Bahkan ia membiarkannya terisi berbagai hal yang memalukan dan keburukan. Yang seandainya manusia melihat satu saja dari kekuturan hati itu. Tentu mereka menyingkir dan mengusirnya. Kita ini untung tidak tahu isi hati orang. Hanya tahu kita tidak ada bahawaan lagi semuan. Kita hanya melihat zahirnya. Bila orang itu bina beresih, bina baik, kita ketujuh mengawani. Bila hatinya meram, hatinya ada dendam, hatinya ada sumbong, hatinya ada tamak, hatinya ada iri dengki, hatinya macam-macam. Nah lain dengan Allah. Allah itu memandang kepada hatinya. Sudah mudahkan Allah sahabat berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, hati itu bagaikan raja yang ditaati dan pemimpin yang diikuti. Semua anggota tubuh mengikutnya. Semua anggota tubuh mengikutnya. Apabila yang diikuti baik, semua yang mengikuti tentu baik. Kalau raja lurus, seluruh rakyat pasti lurus pula. Ini alasan yang ketiga, kenapa kita, kenapa kita mesti menjaga, membersihkan, membaguskan hati. Pertama, karena Tuhan mengetahui hati. Yang kedua, karena hati merupakan pandangan pertama dari Allah. Yang ketiga, karena hati itu bagaikan raja yang diikuti oleh anggota tubuh lainnya. Bila si hati ini baik, baiklah seluruhnya. Keterangan seperti ini telah disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan dari Rasulullah. Artinya, di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Segumpal daging. Ia merupakan hati dengan makna pertama. Tapi, hati dengan segumpal daging ini ada hubungan kepada hati dengan sebenarnya. Makanya di sini Nabi mengucapkan segumpal daging. Yang apabila baik, maka baik pulaklah seluruh jasad. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi, ingatakan bahwa penengaran hati itu sebenarnya adalah bukan segumpal daging itu. Tetapi, cuma ada hubungan saja. Ada hubungan. Hati itu kalau diganti dengan daging ini itu. Nah, ini ada sudah kemanjuan bahwa hati ini diganti. Hati ini rusak. Penyakit. Ini taklah. Ada orang mati. Hatinya baik, diambil hatinya. Sambung pulang. Tetap lainnya hata. Quran-Quran, ayat Quran, tetap apa-apa. Ingatan-ingatan rukun-rukun, tetap ingat. Berarti lainnya itu maksudnya hati yang sebenarnya tadi. Iya lah, Tifatun, Rabbaniyatun tadi. Cuma ada hubungannya ke situ. Manakala kebaikan semua anggota tubuh itu tergantung kepada hati, maka kita wajib mencurahkan perhatian kepada hati itu. Nah, wajib kita mengurus hati itu. Penyakit hati itu banyak. Dan hampir semua orang sakit hati. Cuma tak gantung berat kalinya. Sifat sumbong, semuanya ada beisi. Sifat iri dengki, ada beisi. Sifat ujub, ada beisi. Sifat tama, ada beisi. Nah. Semuanya penyakit-penyakit hati. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, di samping usaha-usaha ilmu-ilmu untuk memperbaiki hati itu, mereka pun mengajarkan doa-doa permuhunan kepada Allah. Seperti doa yang sering kita dengar, Itu salah satu pengubatan hati. Jadi, kenapa kita disuruh lebih memperhatikan hati, mengawasi hati kita, karena hati itu tadi, sebagai raja di dalam tubuh kita. Bila ingat baik, baik semuanya. Ingat ada baik, iya sudah semuanya. Semuanya ada baik. Nah, di situ perbedaan lawan hati yang makna pertama tadi. Hati yang daging itu, hati daging itu kalau rusak, kalau sakit, sakit seluruh tubuh kita. Tapi kalau hati sihat, kalau tentu kita sihat. Bisa jantung, bisa ginjal, ya penyakit paru-paru kah, penyakit apakah, ada musti. Itu kalau hati yang makna pertama tadi. Nah, kalau hati yang makna yang kedua, kalau itu baik, baik seluruh tubuh. Kalau itu rusak, rusak seluruh tubuh. Nah, itu hati yang makna, makna kedua, atau hakikat itu insan, hakikatnya manusia. Yang keempat, kenapa kita disuruh mengurus, menjaga hati ini, hati adalah tempat penyimpanan segala mutiara indah yang mahal harganya, dan semua perkara penting bagi seseorang. Hati tempat penyimpanan. Hapalan-hapalan, tentang Al-Quran, ilmu-ilmu, dan sebagainya, di hati anaknya. Hati yang makna yang kedua, makna itu kalau hati makna pertama itu ada masalah, untuk dihubungkan hati dalam si A, si B, ada berubah. Nah, tak apa sih hapalan yang ini. Tidak hanya hati itu penyimpanan itu, kita mencari hati orang alim, ganti pasangan orang kita, jadi alim orang kita. Tapi kalau ada hati itu, kita harap bahasa Inggris, cari hati orang Inggris, pasang, harap kan bahasa Inggris kita. Kita boleh belajar. Tapi kalau ada hati itu, kita menyimpan ilmu lain hatinya. Hati yang makna kedua, makna latifatun, Rabbaniya. Hati adalah tempat penyimpanan segala mutiara indah yang mahal harganya, dan semua perkara penting bagi seseorang. Yang pertama adalah akal. Akal ini anda kiri hati. Hati yang latifah Rabbaniya. Akal itu fungsinya apa? Banyak fungsi akal. Salah satunya mahal doidrak. Tempat memperdapati. Dan pekerjaan akal ini apa? Pekerjaan akal itu, Ayyara wa yakhtara abadan al-abdala wal-aslah bil-awakib wa inkana ala wa inkana ala napsi bil-mabda' mu'natun wa mashakatun. Akal ini fungsinya adalah memilihakan lawan kita yang terbaik untuk masa depan. Sekalipun pada permulaannya sakit terhadap diri kita. Nah itu fungsi akal. Bila kita mengambil sesuatu yang sifatnya nyaman tapi akhirnya bahaya itu lain akal. Lain akal itu. Itu hawa napsu warahnya. Kalau akal kalau mau, ini pasti dikirakan memang masa depannya. Walaupun awalnya sakit dan jadi masalah. Nah itu si akal ini. Nah akal itu anaknya di dalam hati. Awal afi akal ini merupakan makhluk Allah yang sangat mulia. Makhluk Allah yang sangat mulia. Hadis Rasulullah mengatakan Awal yang diciptakan Allah adalah akal. Ya Tuhan walaik akal kemari datang. Taat. Ya Tuhan akal mundur. Akal mundur. Taat. Ujar Tuhan demi kemuliaanku besaranku tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Bika ahudu wabika uti wabika usidu wabika wakibu Dengan engkau lahai akal aku akan menarik. Aku akan memberi. Dengan engkau lahai akal aku akan beri tahayat dan menyiksa seseorang. Kita sembahyang. Cuma kita tidak berakal. Ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Akal dengan menguat pahala. Bila Tuhan diga usidu disebabkan engkau lahai akal aku memberi pahala kepada manusia. Orang minum arak cuma tidak berakal. Berusaha. Tidak berusaha. Akalnya tidak berada. dikau akibu dengan engkau lahai akal aku menyiksa orang. Aku menyiksa manusia. Nah jadi hati ini perlu diawasi perlu dijaga karena di dalam hati itu ada barang-barang berharga salah satunya akal. Dan fungsi akal antara lain ya tadi memilih akan yang terbaik untuk kita dalam mengambil keputusan untuk akal. Kalau hati rusak otomatis akal jadi rusak. Dan yang paling agung adalah ma'rifat mengenal Allah yang merupakan penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ma'rifat Allah di mana andaknya? Di dalam hati itu juga. Di dalam hati juga andaknya. Jadi hati ini penyimpanan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Akal di situ andaknya. Ma'rifat Allah di situ iman di situ andaknya. Kemudian penglihatan hati yang menyebabkan bisa maju dan memperoleh kedudukan di hadapan Allah Ta'ala. itu di dalam hati juga andaknya. Dalam hati itu ada mata malahnya mata hati. Nah itu bisa melihat hal-hal yang di luar daripada panca indera. Ketajaman mata hati seseorang tahu apa yang ada di belakang sana tahu apa yang ada di sana mata hatinya bisa melihat itu andaknya di hati. Kemudian niat yang bersih dalam melakukan bermacam-macam ketaatan ikhlas andaknya di mana dalam hati juga yang ada kaitannya dengan ganjaran yang tak pernah putus. Kemudian beranika ilmu ilmu di mana andaknya di dalam hati tadi juga bila hatinya rusak ilmunya pun ikut rusak karena jalan-jalan bila itu rusak seluruhnya jadi rusak dan hikmah bila anaknya pun di dalam hati juga hikmah itu ujar imam al-kha'zin mengatakan lebih khusus daripada ilmu banyak orang punya ilmu tapi kelakuan akhlaknya pada bujur tapi kalau orang mempunyai al-hikmah itu otomatis isabah filqaul wal-fi'il tepat perkataan dan perbuatannya makanya Al-Quran mengatakan siapa yang diberi Allah al-hikmah dia akan diberi kebaikan yang sangat banyak ini ilmu lebih luas hikmah ini lebih khusus setiap al-hikmah pasti ilmu setiap orang yang ada ilmu belum tentu diberi al-hikmah anaknya di dalam hati yang merupakan kemuliaan seseorang serta seluruh akhlak mulia dan perilaku terpuji yang menyebabkan punya kelebihan orang-orang mulia menurut apa yang telah kuterankan dalam kitab asraru mu'amalatiddin jadi itulah hati ini sangat perlu kita sayangi perlu jaga jangan sampai diisi dengan hal-hal yang kutur jangan sampai diisi dengan hal-hal yang menyebabkan rusak sudah serayat malah tempat penyimpanan yang isinya seperti ini harus dijaga dan dipelihara dari segala kuteran dan asat penyakit serta jangan sampai tercuri dan dirampuk jangan sampai hati kita dicuri dirampuk oleh syaitan sehingga dikuasai oleh syaitan kan hati kita sebelah kanan menaikkan sebelah kirinya ada syaitan selalu berebut untuk mengambil intunya jangan sampai merampok oleh syaitan juga harus dimuliakan dan diagungkan dengan berbagai kemuliaan supaya benda-benda indah itu makrifat akal mata hati ilmu al-hikmah dan lainnya tidak terkena puturan dan jangan sampai diambil oleh musuh jadi untuk memperbaiki hati diperlukan ilmu mengawasi hati menjaga hati diperlukan ilmu satu kemudian yang kedua diperlukan pengawasan kita yang ketiga diperlukan lagi apa permohonan doa kepada Allah agar dibantu ditolong oleh Allah untuk mengawasi hati itu yang kelima aku telah merenungkan diperlukan diperlukan terima kasih diperlukan 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 diperlukan